ya teman Pro2 masih bersama Hana dan juga ada Rizky di sini ya kita tadi udah kasihkan sedikit sekelibat tentang duck syndrome yang bukan bebek-bebekan ya Rizky ya tapi itu adalah sindrom gangguan mental ya gangguan mental dimana seseorang tuh ambisius banget saking ambisiusnya tuh sesuatu itu harus mencapai targetnya dia kalau enggak stres langsung tuh makanya kayak bebek katanya bebek tuh di atas waktu di danau lagi lagi berenang tuh kayak tenang aja kita lihat kan padahal dia itu lagi bersusah payah mendayung di bawah nah ya Rizky tadi bilang kalau misalkan dia pernah ngalamin duck syndrome ini ya ya bener Kak kamu ambisius tapi sekarang enggak ambisius gitu loh masih ambisius cuman tapi udah meredak lah nggak stress dulu gitu ya gimana nih Hana pengen denger dong ceritanya Rizky dulu berarti dulu tuh apapun tuh harus sesuai dengan kemauannya Rizky gitu ya ya bisa dikatakan itu juga kan pernah kan kayak kita lihat seseorang tuh kelihatannya kayak oh pinter kaya orang nih sukses terus kayak nikmatin banget hidupnya namun dibalik itu ternyata dia tuh enggak yang se-yang dibayangkan orang lain mereka tuh kayak menutupi sesuatu atau sesuatu yang dipendam ada sesuatu yang sedang dipendam orang yang mengalami sindromnya ya itu menutupi masalahnya supaya kayak kayak kelihatan baik-baik ya nah kayak kelihatan itu ya bertopeng lah ya pakai topeng ya kalau diana lebih kayak bebek kan bebek kan di atas kelihatan tenang saya nikmatikan hasil namun dibawah kakinya itu kayak berusaha agar bebeknya itu tetap timbul nah timbul bisa nggak tenggelam gitu kan berusaha kuat banget tuh kalau pengalamannya Rizky sendiri nih gimana dulu tuh sampai stres itu waktu sekolah kau tuh kuliah atau kapan ya waktu awal-awal kuliah juga awal kuliah di pas sekolah ya santai-santai aja gitu enggak stress waktu kuliah gitu ya karena ya memang sih karena juga kuliah kita satu almamater jadi waktu kuliah tuh kan memang apalagi awal-awal masuk kuliah tuh kita tuh ngerasa kayak harus bisa sesuai dengan target kalau bisa cum laude gitu kan ya harus empat terus empat 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 belum lagi tuntutan dari orangtua juga kan tuntutan dari orangtua kayak kelihatan ya kelihatan baik-baik aja gitu kan kita kalau ngeluh kan kayak dibilang lemah nanti nah itu dulu dulu gimana awal-awal masuk kuliah nih Rizky pengen tahu juga nih ceritanya sampai sampai ngerasa stres gitu jadi kan waktu awal kuliah itu kan ngomong sama orangtua pokoknya semester ini dibayarin dibayarin sama orangtua selanjutnya janji bakal nyari beasiswa akhirnya udah 7 orang akhirnya setelah berjalan ternyata ya beasiswanya belum belum dapat belum ada satupun yang tembus nah jadi stres sendiri mau cerita orangtua kayak gak enak gak enak mau cerita orangtua karena kan kita anak laki-laki kan apalagi ngomongnya ke ayah kayak ada rasa gengci lagi ya stres mendem sendiri masalah yang orangtua ngeliatnya kayak ya kita tuh antem-antem kuliah baik padahal ada beban yang di dalam dia alami waktu kuliah waktu awal-awal lu ya waktu awal kuliah tapi ambisinya Rizky dulu tuh pengen dapat beasiswa gitu kan sampai stres mencari beasiswa mau cerita ke orangtua juga gak enak gitu kan apalagi orangtua sama kita gitu kita nggak mau ngebebanin mereka jadi terlihat Hai senang-senang aja padahal di dalam kita mendem yang susah gitu yang berat sama nih sama dengan Hana juga itu mungkin kakak ngalamin Daksindromnya kalau Daksindrom tapi kalau untuk ambisiusnya kayaknya tidak seambisius itu sih santai aja sih jadi nggak bisa dibilang ngalamin Daksindrom juga ya tapi sini ya Rizky ya Hana ada juga yang ngajak teman Pro2 ngobrol kita ngajak sharing-sharing juga pengalamannya di sini ada dari Vidri di jalan Dokterandes Mohata ya pernah sih kakak ngalamin waktu itu aku berbisnis kakak jadi mediator pas bayar pas bayar sudah siap uang mau bayar eh yang jual nggak jadi katanya kesel banget katanya awalnya yang jual itu sudah komitmen aku dapat 500 juta satu minggu mikirin terus jadi bisnisnya tuh gagal gitu katanya ambisiusnya tuh pengen nyapai itu tadi ya bayarnya tadi tapi malah dibatalin jadi stres sampai semingguan nyatanya jadi gitu dia ngerasa stres karena memang Daksindrom ini tidak hanya sama kita-kita yang masih mahasiswa-siswa aja kan tapi juga para pekerja-pekerja ya tapi kak kalau stres sindrom yang di sini kan orang itu enggak bisa dikatakan ambisius enggak juga sih kak stres sindrom ini lebih ke orang yang kelihatan di luar tuh baik-baik aja kelihatan di luar santai di dalamnya kayak ada masalah yang dihadapi namun dia itu enggak mau nunjukin ke siapapun nah itu itu sama kayak ini enggak sih depresi enggak sih iya itu bakal gejala yang terjadi kalau itu terus selanjutkan kita nimpan terus seolah-olah kita baik-baik aja tapi kalau itu terjadi terus nah bakal beresiko jadi stres atau depresi jadi depresi karena dari Daksindrom itu berarti kayak sindromnya baru gejala-gejalanya gitu ya kalau kamu ngerasa udah ngalaminya namanya Daksindrom langsung ke profesional deh ya udah ngerasa kayak yang terlihat baik-baik aja di depan orang tapi ternyata di rumah nangis sendiri gitu berarti kayaknya udah pengalaman pribadi dari pengalaman Hana juga deh itu terlihat terbaik-baik aja di rumah sama overthinking gitu kan nah ya berarti tuh baru gejalanya gitu ya mungkin ada pengalaman-pengalaman lain nih Rizky ngalamin Daksindrom kalau Hana sih sejauh ini pernah nggak ngalamin kayak gitu ya kelihatan kayak baik-baik soalnya kandrol Hana tuh bisa dibilang over sharing gitu loh orangnya Rizky jadi ngerasa kalaupun Hana lagi sedih ya Hana kelihatan sedih ke depan orang-orang gitu enggak tidak menutupi perasaan gitu berarti tapi ini banyak loh kak teman-teman yang mereka tuh ngalami fenomena ini dan berdasarkan riset yang saya lihat kalau Daksindrom ini kayak bukan belum masuk kerana gangguan mental tapi kayak mena yang terjadi sekarang ini kan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang ya baik-baik kelihatan baik-baik tapi namun di dalam punya masalah di akademiknya punya masalah mereka tuh berusaha belajar matematian supaya nilai IPK mereka sesuai dengan target yang mereka harapkan ini kayak kalau pengalami iya nggak ini dari sini tuh kayak mereka tuh target lah kejar target gitu ya kejar target dengan kelihatan perfect lah gitu di depan orang-orang kelihatan iya jadi fenomena yang sekarang terjadi yang terlihat gitu ya banyak kan mahasiswa-mahasiswa ataupun pelajar-pelajar yang kejar target gitu kalau misalkan mereka punya targetnya 3 nggak di bawah 3.5 gitu kan IPK nya langsung stres gitu ya jadi ngejarin itu tuh kepikiran terus gitu kamu juga ngalamin gitu ya Pirsky pernah juga nggak IPK nya udah 4 terus tiba-tiba semester lanjut 3 gitu stres gitu ya stres juga dan waktu itu juga bingung mau cerita ke siapa mau cerita ke orang tua ya tadi yang terus mau cerita ke temen itu kayak gengsi lah kan kita kayak supaya kita kan gimana ya mau cerita itu kayak aduh gengsi lah makanya ada juga nih dulu teman Hana gitu kan dia IPK nya 3, gitu 3,5 lah kalau nggak salah 3,5 terus di semester selanjutnya turun 3,25 nah dia mau cerita ke temennya temennya itu rumah lebih rendah lagi IPK nya dari dia gitu jadi nggak enak juga kan dia mau cerita ke temen-temennya kayak ya masih syukur lah kamu biasa digituin masih syukur lah kamu masih 3,3 ya aku 2 gitu kan biasanya mereka kayak gitu juga nggak enak kan cerita iya itu juga pertimbangan dari orang-orang tuh kalau misalkan mau cerita sekarang ini tuh mikirin juga gitu perasaan orang lain gitu iya jadi kalau misalkan Duck Syndrome tuh ngatasinnya kalau Rizky sendiri Denny kalau Rizky sendiri ngatasin kalau udah ngalamin kayak gitu gimana nih kan cerita nggak enak nih cerita ke orang tua nggak enak cerita ke temen kalau kamu gimana Waktu itu Sempat sampai stres Karena gak nyampe taket Nah kepikiran terus Akhirnya Coba berani lah Ngomong ke temen deket Deket banget Temen Ternyata Kalau kita udah cerita ke orang lain Apalagi orang yang bisa ngertiin kita Itu kayak kita rasa Lebih plong gitu Kayak ada Kayak semua undek-undek yang ada Di dalam kita tuh Kalau kita keluarkan Semuanya kayak ada rasa lebih plong Cuman ceritanya ke temen deket dulu Akhirnya Temen deket itu kasih saran Coba kamu Beranikan dulu cerita ke orang tua Orang tua tuh pasti paham kok Apa yang Anaknya rasai Jadi kak orang tua kan Kalau kita gak cerita Ya orang tua Diam-diam Jadi Kalau untuk atas Sidak sindrom itu diri Usahakan untuk Membuka diri lah Kalau saya juga gak Membuka diri Berani Memang kadang di awal tuh agak Agak gimana ya Agak sulit Kalau kita Mencoba Ternyata Saran dari temen-temen tuh Bermanfaat juga Dan orang Kalau kita udah Cerita ke orang tua Orang tua pasti Kasih solusi Yang Walaupun gak menyelesaikan Tapi cukup menenangkan Kalau misalkan Rizky Ini teman pro 2 Dia udah ngalamin kayak gitu Udah pernah dulu Habis use itu Dan tidak tercapai Akhirnya Bercerita ya Dengan orang terdekat Orang terdekat ngasihin saran Sarannya itu Ceritain aja Gak apa-apa Ke orang tua Orang tua kan Orang paling terdekat kita juga Orang tua pasti ngerti Sama anak-anaknya Orang tua gak akan mau Ngeliat anak-anaknya itu sedih Karena juga Pernah sih ngalamin kayak gitu Ya Rizky ya Hana tuh memang over sharing ya Ke orang-orang Maksudnya cerita-cerita terus nih Suka curhat lah Cuka curhat Pada akhirnya Ya itu tadi Kalau misalkan kita gak Nilesain masalah itu Ke orang tua gitu kan Gak cerita ke orang tua Juga akan ngerasa terbebani Pas kuliah itu Kalau misalkan gak cerita Sejujur-jujurnya Apa yang kita rasain ke orang tua Kalau udah ngomongin orang tua Rasanya kayak sedih Oke ya Rizky yang gak kerasa Ternyata Waktu itu udah Udah jam segini Udah mau abis Rizky ya Seru juga ya Cerita-cerita kita Pada malam ini ya Tapi kalau misalnya Mau ngatasiin tadi Ya teman pro 2 Kamu boleh Coba kayak Ya Rizky yang cerita Pokoknya cerita aja Ke orang tua terdekat Kalau gak Kalau gak berani ya Ke ini ya Ke psikolog Teman deket Kalau misalnya gak ada Teman deket yang kamu percayai Dan ngerasa stressnya tuh udah Sangat mengganggu Aktivitas segala Kan ada juga yang kayak gitu Itu langsung aja ya Konsultasi aja ke psikolog Boleh Atau kan sekarang udah ada juga nih Apa namanya online-online Teman online Nah Kalau kamu gak punya teman Yang kamu percayai Mungkin teman online bisa Membantu yang gak kenal sama kamu Iya Oke Kalau gitu Rizky ya Terima kasih ya Sudah gabung di malam hari ini Next time lagi Kita cerita-cerita ya Dengan tema yang menarik Ya siap Lanjut Rizky ya Semoga Kamu gak ngalamin Stress-stress lagi Hana doain dari sini ya Dan sukses selalu Amin Amin Iya sama-sama Babas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Süpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh